selamat datang di channel ini sebelum menonton kalian harus subscribe dulu ya supaya kami lebih semangat untuk membuat video yang lebih bagus dari video-video sebelumnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di jari vlog semua orang bisa ngevlog di vlog kali ini kita akan bagikan sedikit tips dan trik buat teman-teman yang mungkin punya cincin atau punya perhiasan yang sudah lama banget dipakai dan dibawa mandi, dibawa cuci piring, dibawa masak sampai teman-teman mendapati bahwa cincinnya telah kusam dan tidak lagi seperti emas baru contohnya ini sudah kusam jadi ini sudah kusam tidak seperti pertama kali kita beli kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya mengembalikan kilauan emasnya ini menjadi seperti pertama kali kita beli lupa tonton sampai habis ya supaya kalian tahu bagaimana cara-caranya untuk membuat cincin kalian menjadi baru lagi seperti di opening kita yang pertama tadi bahwa teman-teman seakan lupa ya kalau misalnya kalian pakai cincin terus kemudian dipakai untuk cuci baju, cuci piring, memasak atau mungkin dengan gegetan-gegetan yang lainnya sehingga kalian lupa kalau cincinnya itu sedikit kotor dan menjadi kusam seperti tidak baru lagi jangan khawatir teman-teman kalau kalian agak males untuk pergi mencuci cincin kita akan bagikan salah satu tips salah satu trik untuk menjadikan cincin kalian menjadi lebih bersih dan lebih berkilau seperti baru ini dia alat-alatnya yang bisa kalian siapkan gampang banget dan mungkin ini sudah ada di rumah kalian ya yang pertama tentunya adalah cincin yang mau kalian bersihkan contohnya ini ya ini saking lamanya sehingga mata dari cincinnya ini hilang teman-teman jadi buat teman-teman yang misalnya punya cincin yang lama banget dan lebih kusam jangan sedih ya teman-teman kita akan coba untuk membuatnya berkilau lagi seperti baru yang kedua adalah sikat gigi kalian bisa pakai sikat gigi yang bekas atau sikat gigi baru juga boleh yang paling penting adalah bulu sikatnya ini yang halus dan yang tidak terlalu kaku seperti ini supaya bisa menjangkau seluruh bagian cincin yang paling penting adalah ini teman-teman kalian kalau misalnya punya venis cair di tempat cucian kalian itu bisa banget untuk digunakan sebagai membersih cincin dan menjadikan cincin kalian lebih gelap lagi jangan lupa teman-temannya venis yang bungkusnya warna pink ini jadi kita langsung aja ke prakteknya seperti apa kalian pasti bisa melakukannya karena kita juga bisa oke jangan skip ikannya ya selanjutnya sampai habis perlu kalian tahu mungkin kenapa sih cincin itu kalau lama dipakai menjadi kusam atau menjadi tidak secemerlang yang pertama kali kita beli ya karena logam-logam mulia termasuk cincin ini bisa jadi teroksidasi atau menempel kotoran-kotoran dari kalian waktu cuci piring atau kalian memasak kena asam dan lain sebagainya itu bisa membuat cincin kalian tidak berkilau dan menjadi kusam tapi kita akan coba satu trik ini apakah berhasil ataukah gagal kita akan coba dulu teman-teman ya oke yang pertama adalah kita tuang dulu venisnya sedikit aja sedikit aja jangan terlalu banyak dan ini hemat banget ini tidak sampai habis satu saset kalian juga sudah bisa membersihkannya oke kita tuang dulu venisnya kemudian kalian siapkan juga baskom berisi air untuk bilas dan juga sikatnya oke tahap pertama kita akan masukkan venisnya ke dalam mangkok atau apapun itu tidak usah banyak-banyak teman-teman ya secukupnya aja setelah venisnya sudah dituang kita akan masukkan cincinnya ke dalam cairan venis ini kemudian kalian sikat pelan-pelan kalian sikat pelan-pelan dari salah-salahnya ini ya mungkin di channel lain atau tempat tips dan trik yang lain menggunakan sabun cuci atau sunlight atau apapun gitu nah disini kita akan pakai venis yang menurut saya ini busanya lebih sedikit dan ini lebih efektif membuat kilat oke jangan lupa ini disikat terus sampai di salah-salahnya ya teman-teman karena kan kita gak tahu ya ada kotoran apa kalau misalnya kalian supaya hasilnya lebih efektif kalian bisa merendam cincinnya selama kurang lebih 10 menit aja ke dalam larutan teknis ini kemudian kalian gosok-gosok lagi setelah kalian rasa cukup kalian bilas dengan air bersih kalau misalnya setelah dibilas masih kelihatan kusam kalian gosok-gosok lagi nanti kita akan bandingkan jika kita mencucinya menggunakan pasta gigi karena ada beberapa orang yang bilang dengan pasta gigi lebih mengkilap jadi kalian tonton sampai habis ya oke ini sudah selesai kita akan bilas kita keringkan dulu ya oke teman-teman setelah kita bilas dengan air bersih kemudian kita keringkan maka inilah hasil dari tutorial cara membersihkan cincin menggunakan penis buat teman-teman kita akan bandingkan dengan satu cincin lagi yang belum dibersihkan ya ini yang belum dibersihkan ini yang belum dibersihkan ya teman-teman ada banyak kotorannya kemudian kusam nah ini yang sudah dibersihkan yang sudah dibersihkan lebih berkilau lebih warnanya lebih gold gitu ya kalau yang belum itu sedikit lebih kusam jadi kesimpulannya penis ini efektif juga untuk membersihkan cincin ini menjadi lebih cemerlang kembali seperti baru ya jadi buat teman-teman yang mau coba silahkan coba ini perbandingannya ya selamat menikmati selamat menikmati oke oke setelah tadi kita pakai penis untuk membersihkan cincinnya dan menurut saya ini sudah bagus ya sudah lebih bersih dan juga lebih mengkilap ya walaupun tidak seperti paling baru seperti pertama kali kita beli ini sudah lumayan untuk membersihkan kita akan coba lagi untuk tutorial yang kedua yaitu membersihkan menggunakan pasta gigi nah pasta gigi ini dipercaya untuk membersihkan karang-karang gigi untuk memutihkan dan juga merontokkan kotoran-kotoran gigi apakah ini juga akan berhasil untuk melontokkan karang-karang yang ada di cincin nah kita akan langsung coba kita akan buktikan jadi teman-teman tonton sampai habis video ini ya supaya kalian tahu hasil anginya seperti apa kalian siapkan pasta giginya kali ini kita pakai yang merk ini teman-teman boleh pakai merk apa aja terserah kalian yang pertama kita akan siapkan ini kemudian taruh di taruh di sikat giginya sedikit aja teman-teman ya karena cincinnya tidak terlalu besar jadi kita pakai sedikit aja kemudian kita akan basahin sedikit dan kemudian kita akan sikat cincinnya seperti yang teman-teman lihat ini cincinnya kotor ya di bagian bawah ya terus agak gusam juga ya kan oh iya informasi aja ini cincinnya ini hilang matanya karena yang punya tidak sadar lagi kalau matanya hilang oke terus ikat terus sampai ke bagian dalam kemudian setelah kalian terasa cukup kita akan bilas dengan air yang bersih jangan lupa untuk dikeringkan ya selamat menikmati ini dia hasilnya teman-teman setelah kita bersihkan menggunakan pasta gigi menurut kami ini sama ya hasilnya dengan yang penis tadi kotorannya sudah hilang semua dan menjadi lebih berkilau dari yang pertama tadi ya jadi buat teman-teman kesimpulan dari jadi vlog jika kalian ingin membersihkan cincin atau membersihkan perhiasan kalian menggunakan dua macam bahan yang tadi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja karena hasilnya juga tidak jauh jadi buat teman-teman yang mau mencoba menggunakan dua bahan tadi boleh silakan dan kalau kalian sudah mencoba kalian komen di bawah ya bagaimana hasilnya oke sekian dulu tips dari jadi vlog semoga tips ini bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton